Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya di channel seperti yang sudah saya janjikan pada video saya sebelumnya bahwa kita akan mencoba merakit sebuah alat-alat tembak tabung CRT nah nih kebetulan sudah jadi sudah saya rakit jadi bagaimana cara membuatnya nanti saya kasih tutorial bagaimana cara membuat atau merakit alat tembak tabung CRT tersebut untuk bahan-bahan yang disediakan bisa anda lihat pada video saya sebelumnya alat tembak tabung 41 jadi sekarang kita akan belajar merakit alat tembak tabung CRT Oke itu lebih jelasnya kita buka dulu sekarang kita mulai sudah saya bongkar semuanya sebelumnya supaya lebih mudah supaya anda tidak keliru ada baiknya ada tulis di sini KEB KEG KR nanti anda tidak keliru di sini ground header 1 di sini header 1 di sini header 2 di sini header 1 trapunol ground dari elco di sini kb 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 KG dan kr yang ini colokan ke listrik Thailand nah ini setiap sudah sudah jelaskan ini Anda persiapkan enam buah penjepit buaya semua kabelnya sudah saya potong nih nah nah ini selektornya selektor kita mulai dari terapunya di sini kita pakai 500 miliam 500ma liam miliamper sini tertulis tegangan tegangan AC 0 120 240 jadi kita ambil 240 tegangan AC atau PLN yang dari listrik nah ini seperti yang dilihat ini kabel dari colokan ke eh ke listrik masuk sini ya bisa juga anda langsung ke sini tanpa saklar karena saya menggunakan saklar sini jadi saya pakai ini biar aman aja nah ini masuk ke sini nih ambil nolnya ya langsung di kabelnya ke diodokiprok AC kabelnya ke jelas ya Hai karena sepuk pakai HP jadi kecil nah ini menuju ke AC kiprok yang ini juga ini dari sini Hai dari sini ke stop kontak stop kontak atau saklar masuk ke tegangan 2020 240 eh pln lopat puluh C trapo masuk ke AC namanya AC jodokiprok nah ini ilkunya terakit yang disini plus disini plus Oke mungkin kurang jelas nah nih yang ini plus plus ilko sama plus diode kiprok dan yang ini min ilko dan min kiprok irasih langsung ya lebih jelas nah yang kedua kita menuju ke sini ke selektor nah selektor yang ini kita abaikan dulu atau saya lepas biar lebih jelas nanti kita solder orang ada nol-nol yang ini nolnya kita solder ke kabel hitam solder kabel hitam yang ini ini menuju ke header satu header satu ini nol trapo ke header satu ingat nol header satu sudah satu ya lalu yang ini tiga pol tiga pol tes order menuju ke selektor selektor sudah saya bikin disoda disini nah disini 3 lalu 4,5 juga disoda disini ya di sini sampai 12 pol tegangan sini sini 123456 berarti cuma 6 tegangan yang dipakai di selektor ini 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 3 4,5 6 7,5 9 sama 12 tapi yang lebih jarang dipakai yang dipakai paling tinggi yang maksimal 90 ini nah yang ini saklarnya sudah saya terangkan tadi bisa keluar oke udah jelas yang nol trapo nol yang nol ini menuju ke Hai menuju ke header satu jepitannya yang ini tersatu oke sudah satu nah ini sudah selesai ini perakitannya tegangannya dari dari 3-12 pol di sini nah lalu outnya untuk out yang dari sini yang dari apa namanya dari selektor udah solder disini nah ini menuju ke menuju ke header 2 header 2 ini sudah selesai solder oke lebih jelas header 2 ini pendipinnya tegangan ini tegangan yang akan kita pakai nah ini selektornya nah ini selektornya ke solder ke header 2 ini kabelnya hitam kabelnya hitam pokoknya bisa anda atur kabelnya biar lebih apal atau cepat oke sudah selesai perakitannya disini ya tegangan ini tegangan yang akan kita pakai oke nah ini selektornya mulai dari 3 pol 4,5 6 7,5 9 12 Oke ini sudah jadi ya sekarang kita rakit yang menuju ke untuk orang nah ini untuk RGB yang ini fungsinya untuk nembak RGB 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 atau warna jadi sekarang kita solder dulu satu kita ambil min min minilco kita ambil minilco kita ambil minilco atau min ambil min sini minilco Oke jelas kita ambil minilco 1 mingkiprok dengan minilco ini outnya ini menuju ke bohlam kita ambil yang ini plusnya gimana deh nah ini ini kita jepit di sini kita ambil satu sehingga sudah saya gini saya kupas kabelnya supaya lebih cepat karena durasi Oke kita kencengin menghentuk balon-balon pertama ya ambil yang plus balonnya Nah setelah itu ambil lagi pendipit satu ini Anda taruh di sini nah ini balon pertama pola balon-balon pertama ambil kabelnya satu oke ambil dari minnya ini ini menuju ke pin kr atau rred pada pin CRT ini fungsinya balon pertama sudah jadi supaya tidak keliru ini ditulis disini kr nah ini sudah saya buat begini Oke iya oke kita kasih oke 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 selamat menikmati oke yang kedua ini kita hubungkan dengan bohlam ke piting balong yang ke oke sudah saya sambung nah ini menuju kabel green ini green KG pin green pada soket CRT nah ini sudah saya tulis supaya tidak keliru bisa tulis dulu nah ini kita kasih bawa nah ini juga sama seperti yang tadi menggunakan dengan ini plus nah ini sambungan yang terakhir nah ini kita ambil kabel satu lagi sama penjepitnya nah yang ini menuju ke KB atau blue pada pin soket CRT ini yang menuju ke KB pada pin soket CRT di sini oke sudah jadi alat tembak tabungnya ini bikin kurang jelas yang tadi nah nah ini Anda ambil yang dari min ke piting bohlam langsung hubungkan dengan plus pada balon disini nah untuk masing-masing masing-masing jepit yang menuju ke pin KR KG KB ke gerb ke penelan ya pencet RT soket ini ada karo disini pada min piting oke jelas NK kita kasih ponselu kita bikin gambar nah ini taruh balonnya bolon-bolon lima Watt lagi satu lima Watt oke nah ini sisa lagi satu ini sisa awal lagi satu nah ini anda solder ini ini untuk ground di pin soket CRT ground atau g1 ini anda taruh di sini ini anda taruh pada plus ilko atau plus kiprok nah seperti itu teman-teman oke sudah jadi alat penembak tabungnya sudah jadi mungkin sudah jelas yang saya terangkan tadi cara merakitnya cukup dengan nih kawalnya dipotong-potong yang dulu berdiri beberapa bagian di sini anda potong 21 sepenuhnya 1234566 untuk kabel ke selektor terus untuk ke saklar dua dipotong ini saklar dari eh untuk Hai dari colokan PLN masuk ke trapo nah ini nol-nolnya ambil ke AC menuju ke AC AC kiprok ini juga ini nah ini ambil min kiprok sama minil ku lalu masuk ke piting bolon lalu masuk ke piting bolon ambil yang plus di dalam nah ini keluar ke outnya ke pin CRT ini kita tulis kr atau red untuk pin CRT nah disini juga jangan diputus disini kabel hitamnya ini yang dari min ini langsung disambung ke piting bolon ini yang kedua nah utuhnya juga gitu yang menuju ke soket pin CRT ini ini kita taruh KG untuk KG ini KG yang kedua untuk KG atau green green pin soket CRT nah nah untuk ini langsung juga disambung nih yang ketiga sama seperti ini Nala kalau ini untuk biru KB nah ini kulitnya KB oke nah ini untuk penyambungan selektor sudah saya jelaskan tadi ini sudah jelas nah yang ini dari selektor masuk ke header 2 header 2 pada soket pin CRT nah yang ini header 1 ambil dari trapo 0 tegangan tegangan 0 sini ya lebih jelas 0 DC DC pol oke teman-teman mungkin sudah jelas tutorial yang saya berikan pada malam ini semoga bermanfaat nah untuk cara penggunaannya Anda bisa tunggu video saya selanjutnya dan lihat cara untuk cara praktiknya cara tembak tabung dengan menggunakan alat ini oke teman-teman itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan komen dan jangan lupa juga subscribe channel saya ini semoga agar lebih maju lagi ke depannya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih